Radio Rimbaraya, Karya, Seniman, Penyair Aceh, Fikar W.E.D. Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Batavia dan Radio Helpersum angkat suara Indonesia sudah tak ada. Rimbaraya rumahku, Terlindung di balik rimbun kayu, Lantang suaraku, Menggemat sampai India, Menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, Dan tiba di konferensi dunia. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih berdaya 1 kW. Frekuensi 19, 25, 61 meter dan seutas kawat. Menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilanku, Suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimbaraya. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada palar di PBB, Kepada Sudar Sono di Delhi, Kirimi beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata jangkul, Dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikro pentua dan melawan speker radiomerek RS 12 inci, Jam tangan Fadek buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9 kali 7 meter yang sepi. Aku teriakkan tanpa henti. Dari petang hingga pagi, Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika, Bersembunyi dari patroli Belanda. Selamat sampai Sungai Hiu, Dipopong ke Biren, Lalu tutku Banda, Ditandu ke Burnibius, Dalam perjalanan penuh rahasia, Berpindah ke Belantara Rimba Raya. Dari Pucuk Tanagai, Suara ku lantang dalam 5 bahasa dunia. Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda. Meneriakan, Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Kini, Suara ku senyap, Ditelan, Angin jaman. Tubuh tuaku diberi angka, 60, 60, 7, 3, 1, 8. Terongok sunyi di museum TNI Angkatan Darat Jogja. Suara ku memang tak terdengar lagi. Tapi gemanya, Terus, Memenuhi hati. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Dari Pucuk Tanagai, Suara ku lantang dalam 5 bahasa dunia. selamat menikmati